Kita tahu kan generasi milenial ini generasi yang pengen serba instan, pengen cepat, gampangin masalah, tapi kok ada sekelompok milenial yang mereka tuh berbicara tentang perubahan. Militer sudah, tenokrat sudah, insinyur sudah, kali ini sahanya guru untuk memimpin. Dan jangan menggunakan hukum untuk kepentingan politik, nah ini akan merusak. Tapi kita sebagai pemuda nggak boleh takut, kita harus mengatakan apa yang hak itu adalah hak dan yang batim itu adalah batim. Jadi seorang negarawan itu akan menempatkan kompetensi, etika, dan moralnya menjadi fondasi dasar, bukan sekedar hawa nafsu belakang. Kalau dia nggak amanah dan nggak jujur dan mengkhianati amanah rakyat, MU perubahan yang akan berada pada garda terdepan untuk menurunkan rezim di kepemimpinan Anies dan Cak Imin nanti. Kekuasaan itu candu. Kalau orang udah kecanduan kekuasaan, dia akan mempertahankan berbagai macam cara untuk bagaimana caranya dia bisa terus menikmati kekuasaan itu. Rekam jejak Anies ini tidak punya sejarah yang cacat di negeri ini. Dia nggak pernah terlibat kasus korupsi, penganiayaan, penculikan. Untuk apa sebuah koalisi besar kalau hanya bertepuk ikut ramai dan berbaris ikut panjang? Orang tua itu pemilik masa lalu. Anak muda itu pemilik masa depan. Dia harus punya inovasi, dia harus punya kreativitas, dia harus punya ide dan gagasan yang orisinil untuk membangun bangsa dan negaranya. Bukan jiplakan. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di kepomedcom.id, kenal politik obrolan pemilu anak muda. Masih bersama saya, Tehvulus Ivan, yang akan memandu Kepo pada kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang cukup istimewa nih, Sobat Medcom. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ketua Umum MU Perubahan atau Milenial Untuk Perubahan, yaitu Beni Pramula. Kita akan ngobrol banyak hal nih, mulai dari soal pentingnya berorganisasi sampai peran anak muda khususnya dalam politik Indonesia. Seperti apa kesulitan obrolan kami? Yuk langsung aja ikuti saya. Nah, Sobat Medcom, sekarang saya sudah bersama dengan Bang Beni nih. Nah, Bang Beni terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu dengan Kepo Medcom. Nah, Bang Beni kan sebagai Ketua Umum MU Perubahan, Milenial Untuk Perubahan. Nah, boleh diceritain nih, kesibukan Bang Beni belakang ini apa aja sih? Kesibukan utama saya bisnis, yang kedua saya berorganisasi di seputaran kegiatan kepemudaan, dan yang ketiga lagi olahraga, supaya kita sehat, jasmani, dan rohani. Oke, nah Bang Beni kan kalau saya lihat sedikit-sedikit, track record Bang Beni ini kan senang banget untuk berorganisasi nih. Ya. Udah beberapa lah. Nah, saya pengen tanya nih, apa sih yang membuat Bang Beni ini tertarik untuk berorganisasi Bang Beni? Ya, berorganisasi itu penting ya buat saya, karena berorganisasi itu memberikan kesempatan kita untuk bersosialisasi, untuk bertemu dengan banyak orang, kita berada dalam situasi yang komunal, akan memperbanyak relasi kita, memperbanyak pengalaman, wawasan baru, banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan berorganisasi. Oke, dari sekian organisasi itu kan salah satunya adalah politik nih. Nah, boleh tahu nggak nih kenapa alasan Bang Beni ingin terjun ke politik? Karena kan kita tahu anak muda biasa kadang suka apati sama politik. Nah, kalau Bang Beni sendiri kenapa ingin terjun ke politik? Ya, saya dibesarkan di dunia kepemudaan itu dari pengkaderan ya, dari dunia pengkaderan. Dari sejak di sekolah itu sudah mengikuti kegiatan OSI, selalu kemudian waktu kuliah kita gabung di badan eksekutif mahasiswa, kemudian ikut lagi di organ eksternal kampus, itu di kegiatan organisasi kemahasiswaan juga. Itu kan kita pernah seringkali kita mendengar jargon yang mengatakan bahwa pemuda atau mahasiswa atau pelajar itu sebagai agent of change dan kontrol sosial. Begitu, selama ini kita kalau mahasiswa itu kan suka demo, suka debat, suka menyampaikan aspirasi kita ke legislatif atau ke eksekutif, itu kayaknya menganga di ruang hampah. Palingan cuma dari kalau 100% mungkin hanya 30% yang didengar oleh eksekutif atau direkam oleh teman-teman di legislatif. Rasa-rasanya kok kurang maksimal kita memerankan fungsi kita sebagai agent perubahan dan kontrol sosial. Maka saya berminat untuk terjun langsung ke dunia politik supaya saya bisa terlibat langsung untuk membuat sebuah regulasi, untuk memperjuangkan aspirasi, dan bisa secara langsung untuk mengontrol kebijakan bagai bahkan mempengaruhi sebuah keputusan eksekutif. Nah, Bang Beni kan kebetulan masih anak muda juga nih. Nah, kalau boleh nih saya kutir juga Sobat Medkom, data dari KPU yang bilang bahwa sebagian besar pemilih di 2024 adalah anak muda. Nah, Bang Beni sebagai anak muda melihat apakah suara anak muda ini masih menjadi komunitas politik atau suara-suara anak muda ini sudah didengar oleh teman-teman di pemerintahan misalnya? Ya, saya lihat sekarang ini porsi teman-teman untuk kemudian terlibat di politik praktis, khususnya kaum muda itu masih sangat kurang ya, masih sedikit sekali kesadaran anak muda untuk terjun langsung ke dunia politik. Kenapa? Karena mereka apatis terhadap dunia politik akibat dari contoh yang diberikan oleh generasi-generasi yang agak senior yang bikin mereka itu nggak tertarik ke dunia politik. Dunia politik itu nuansanya kok penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan money politik, penuh dengan perdebatan-perdebatan yang tidak membangun kecerdasan emosional, kecerdasan untuk berpihak bagi generasi muda. Sehingga mereka, ah udahlah itu kok serius-serius banget, tapi ujung-ujungnya kong kali kong nggak jelas begitu loh. Jadi, sebagian pemuda kita masih menganggap seperti itu. Nah, situasi seperti inilah yang membuat kaum muda itu hanya jadi objek, objek politik atau komoditas politik. Dia nggak menjadi subjek politik di situ. Saya melihat sejauh ini masih menjadi komoditas politik. Nah, oleh karena itu kita harus membangun kesadaran generasi muda ini untuk mau dan sadar terhadap politik. Lebih bagus lagi kalau dia mau terjun ke partai politik, sehingga dia bisa mempengaruhi kebijakan. Oke. Nah, Bang Benny, biar kita ngobrol lebih asik, mungkin kita pindah ruangan dulu kali ya. Oke, siap. Yuk, bukik sini. Nah, Sobat Metcom, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih soal profil singkat dari Bang Benny, sekarang kita masuk ke menu utamanya nih. Nah, tadi kan di akhir obrolan tadi, kita sempat membahas bahwa Bang Benny masih menilai suara anak muda ini masih menjadi komoditas politik. Nah, Bang Benny juga kan sebagai ketua umum MU Perubahan, milen untuk perubahan. Nah, gimana Bang cara MU Perubahan ini memfasilitasi anak muda supaya tidak hanya menjadi komoditas politik? Ya, MU Perubahan ini gerakan taktis ya. Dia agak berbeda dengan gerakan formal, misalkan gerakan-gerakan kepemudaan yang lainnya. Misalkan gerakan pemuda Asia Afrika, impunan mahasiswa Islam, misalkan atau ikatan mahasiswa Muhammadiyah, pergerakan mahasiswa Muslim Indonesia kan agak lebih formal. Tapi, ini organ taktis yang kita bentuk sesuai dengan kondisi zaman dan keperluan zaman, sesuai dengan momentum yang ada hari ini. Kita fasilitasikan selama ini, kelompok pemuda, kelompok mahasiswa, pelajar itu banyak yang mempunyai sikap kritis. Sikap kritis, sikap yang pengen, mereka pengen berbuat untuk bangsa dan negara. Mereka pengen ada secercah harapan yang bisa membuat mereka itu menghadirkan Indonesia yang lebih baik. Kayak gitu. Misalkan ini kan kita sibuk berkutat di ruang-ruang diskusi, ruang-ruang kajian ilmiah, seminar, dan lain sebagainya, membicarakan kok kondisi Indonesia gini-gini aja. Kok kondisi Indonesia masih susah biaya kuliah, susah sembako, mahal lapangan pekerjaan, sulit, undang-undang cipta kerja, MK, apa segala macam kan sibuknya di ruangan diskusi. Nah, ini momentumnya tepat. Momentumnya ketika ada satu gagasan untuk perubahan. Ada satu gagasan untuk membawa Indonesia ke masa yang lebih baik dari masa sebelumnya, ke masa depan yang lebih gilang-gemilang. Nah, kita fasilitasi pemuda-pemuda yang selama ini banyak menghabiskan waktunya untuk berdiagnetika di kampus, di jalanan, berorasi, di forum-forum seminar, dan forum-forum demonstrasi barangkali. kita aktualisasikan di organisasi MU Perubahan. Nah, anggotanya dari MU Perubahan siapa aja bang? Apakah seluruh mahasiswa yang punya visi yang sama dengan MU Perubahan bisa bergabung? Atau juga mungkin Sobat Medkom nih ingin bergabung, siapa aja anggotanya tuh bang? Ya, anggotanya kita itu ada dari teman-teman pelajar, ada dari teman-teman mahasiswa, ada dari teman-teman kepemudaan. Dan juga ada dari masyarakat umum yang ternyata mereka, wah ini gerakan bagus nih MU Perubahan nih. Kok jarang-jarang nih milenial berbicara masalah perubahan. Kita tahu kan generasi milenial ini generasi yang pengen serba instan, pengen cepat, gampangin masalah, tapi kok ada sekelompok milenial yang mereka tuh berbicara tentang perubahan. Dulu di jaman apa, prakemerdekaan atau mungkin baru-baru pasca kemerdekaan, kita kenal pemuda-pemuda yang heroik di masa lalu. Kita mungkin dengar nama Tan Malaka, pendiri bangsa kita misalkan Soekarno, Hatta, Sahrir, mereka usianya masih relatif mudah pada saat itu. Misalkan Soekarno, Soekarno di usia 25 tahun, dia sudah menjadi pimpinan partai politik. Sahrir, usianya 36 tahun, dia sudah menjadi diplomat ujung. Suaranya sudah mewakili bangsa Indonesia ke dunia global misalkan. Kayak gitu. Banyak sekali tokoh-tokoh pemuda masa lalu yang usianya itu masih relatif belia, tapi mereka sudah bergeluk dengan dinamika zaman, sudah berbicara masing-masing masing-masing, dekatkan bangsa Indonesia, bisa keluar dari belenggu penjajahan. Nah, ini kan kita mengalami sebuah degradasi. Ini kan sudah siklus zaman. Mungkin kemerosotan nilai, dekadesi moral, dan lain sebagainya itu mempengaruhi generasi milenial yang hari ini ingin coba instan. Kepeduliannya terhadap situasi perpolitikan, dinamika kebangsaan itu agak kurang. Kenapa ingin serba cepat? Apalagi dipengaruhi dengan gadget yang memanjakan kita sehari-hari. Ini memang agak menurun. Tapi menarik. Sekarang ini ada kegelisahan yang sama. Di kalangan generasi milenial ini ternyata kalau kita nggak terlibat untuk memperbaiki sistem, untuk memperbaiki situasi kebangsaan, tatanan kebangsaan, ya mungkin kita nanti, kan ada penelitian tuh, milenial sekarang ini, mereka itu gen Z ya, gen Z atau generasi milenial, ya kita masih masuk milenial lah ya kan, masih 30-an. Jadi generasi milenial itu pengen cerba cepat, nggak mau belajar yang keras. Pokoknya pengennya cari jalan-jalan tengah, cari jalan-jalan tikus, cari yang gampang-gampangnya aja kayak gitu. Nah, ini kita mengajak teman-teman pemuda, mengajak generasi milenial, mengajak mahasiswa, mengajak pelajar, yuk momentum yang tepat di kontestasi politik di 2024 ini, kita ikut bagian, ambil bagian dalam peristiwa sejarah yang akan menentukan nasib bangsa kita itu tidak hanya berbicara masalah hitungan bulan, nggak cuma berbicara satu atau dua bulan, nggak berbicara satu atau dua tahun. Tapi ini tentang panjangnya proses kebangsaan kita ke depan. Kayak gitu. Oke. Nah, soal masa depan Indonesia nih, kan ini berkaitnya berhubungan juga dengan sikap MU Perubahan yang beberapa waktu lalu kan menyatakan sikap mendukung Amin ya, Pak Anies Baswedan dengan Muhammad Iskandar. Nah, mungkin boleh diceritain nih Bang, apa sih alasan MU Perubahan ini mendukung pasangan Amin? Apakah melihat visi yang sama atau melihat ada harapan di pasangan ini atau seperti apa Bang? Pertama, kenapa kemudian kita MU Perubahan ini menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Atau disingkat dengan Amin. Amin, Ya Allah. Aminkan aja dulu begitu. Ya, pertama kita tentu saja melihat figur ya. Melihat figur. Karena kita menilai bahwa kepemimpinan itu kan dia lokomotif. Kepemimpinan itu adalah setir. Kemimpinan itu adalah nakoda. Kemimpinan itu orang yang berada di depan, dia menentukan gerak langkah bangsa ke depan ini mau dibawa ke mana. Kayak gitu. Kita mau jadi bangsa tempe, mau jadi bangsa meble, mau jadi bangsa yang gini-gini aja, atau kita beranjak ke tengah atau bahkan lebih maju ke depan. Kita melihat, kita menemukan satu figur. Figur yang itu kami pikir menjadi idola dan dirindukan oleh generasi milenial. Pertama, kita pengen figur yang intelektual. Figur yang intelektual ini akan menjadi inspirasi bagi generasi milenial. Kita nggak pengen pemimpin kita itu terlihat nggak punya kemampuan dan kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin. Kita tahu bahwa Pak Anies ini dia adalah seorang guru. Bro, kita semua ini lahir dari seorang guru. Kita bisa besar, kita bisa membaca, bisa menulis, kita bisa mempunyai kepekaan terhadap realitas sosial di sekeliling kita. Kita bisa belajar banyak hal itu dari seorang guru. Lama kita merindukan kepemimpinan seorang guru. Dari aktivis, kepemudaan, dari militer, dari ekonom, dari Prof. Habibie, misalkan begitu, yang teknokrat, misalkan kayak gitu, kita sudah pernah melalui semua dinamika kepemimpinan. Militer sudah, teknokrat sudah, insinyur sudah. Kali ini saatnya guru untuk memimpin. Kita berikan porsi yang besar kepada seorang guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Kita sudah mendapatkan seorang guru, seorang intelektual, seorang cendikiawan, yang Pak Anies ini mendapatkan penghargaan berkali-kali. Baik di kancah nasional maupun internasional. Di nasional dia mendapatkan 5 kali loh WTP. Wajar tanpa pengecualian. Artinya kepemimpinan dia bersih. Nah, generasi muda itu sangat perlu kepemimpinan yang bersih. Seorang pemimpin yang jujur, seorang pemimpin yang nggak korupsi, seorang pemimpin yang sudah terbukti ketika dia memimpin. Kan pernah jadi gubernur nih Pak Anies. Coba lihat, bagaimana pembangunan di Jakarta. Dia mengintegrasikan transportasi yang dikemas dalam Jaklingkow. Kita lihat, ini kan program sebetulnya sudah dicita-citakan sedang zaman Sutyoso, sedang zaman Pauzibowo. Lalu dilanjutkan di jamannya Jokowi atau Ahok. Tapi kan kemudian tidak selesai. Lalu kemudian itu disempurnakan, diselesaikan, dituntaskan oleh Pak Anies. Dan itu berbiaya murah. Kita mahasiswa nih, di Jakarta yang rata-rata anak perantauan dari kampung, dari desa yang nunggu kiriman dari orang tua, atau yang mereka mandiri. Di Jakarta itu sangat menguntungkan. Kita pengen transportasi murah, biaya pendidikan murah, biaya kuliah murah. Kita itu pengen itu. Nah ini kita pengen, ini kalau Pak Anies jadi pemimpin Republik Indonesia, wah keren banget kayak gitu. Banten bisa jadi kayak Jakarta, kayak gitu. Palembang bisa jadi kayak Jakarta, atau daerah-daerah mana lagi, Papua bisa jadi kayak Jakarta. Jadi kemakmuran itu bisa berlaku merata di seluruh Indonesia. Inilah keadilan itu yang pengen. Intinya keadilan. Oke. Nah, kalau Bang Beni sendiri kan mendukung Amin, berarti kan ya tentu harapannya Amin ini pasangan Amin menangkan. Nah, tapi kita tahu di sektor pemerintahan ada banyak sektor nih. Sektor ekonomi, sosial, kesehatan, budaya, dan lain-lain. Menurut Bang Beni sendiri, dari kacamata anak muda nih, sektor mana yang paling prioritas seandainya Amin menang, Bang Beni? Harapan saya sih, perekonomian tentu ya. Perekonomian, tapi yang paling urgent menurut saya ini, ke depan ini, pertama itu pendidikan, yang kedua lapangan pekerjaan. Kalau bangsa kita, anak-anak bangsa kita ini sudah terdidik, dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas, tapi terjangkau. Kayak gitu. Kita akan melek. Generasi mudanya akan melek oleh karena adanya pendidikan yang berkualitas, guru-guru dan tenaga pengajar yang berkualitas, suasana belajar yang nyaman. Ini akan melahirkan generasi-generasi yang produktif. Generasi-generasi yang bisa berpikir semerlang, generasi-generasi yang bisa berpikir off the box. Kira-kira kayak gitu. Yang kedua, selain dari pendidikan, yang nggak kalah penting itu adalah, tadi saya bilang apa? Lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Karena kita tahu, setiap tahun itu, perguruan tinggi itu melahirkan ribuan sarjana. Tapi nggak berbanding lurus dengan sarjana-sarjana yang lulus kuliah itu. Kayak gitu. Paling hanya 30 persen yang langsung diterima ke tempat kerja. Yang ketiga itu, bagaimana kita menggenjot ekonomi pemuda. Menggenjot ekonomi pemuda dengan membekalinya dengan kemampuan untuk berwirausaha. Kayak gitu. Kita tahu sekarang ini, kan ada penelitian juga yang mengatakan bahwa, saya lupa penelitian siapa itu, generasi milenial hari ini itu, mungkin mereka cuma bisa, kalaupun mereka bisa beli rumah, bisanya beli rumah subsidi. Itu pun baru bisa DP-nya aja. Banyak pemuda sekarang ini, yang mereka punya rumah itu, kena warisan dari orang tuanya. Yang keempat, yang lebih penting lagi, keadilan dan kesetaraan. Ini, keadilan dan kesetaraan di hukum, kan kita tahu bahwa, ada anekdot yang sampai hari ini itu, masih langgeng di masyarakat. Hukum itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Kayak gitu. Nah, kita pengen hukum itu berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk semuanya. Keadilan dirana hukum dengan, keadilan yang koruptor ya, dihukum dengan seberat-beratnya. Kayak gitu loh. Dan jangan menggunakan hukum untuk kepentingan politik. Nah, ini akan merusak. Nah, situasi seperti sekarang ini kan kayak gitu. Apa yang bertentangan dengan jalan pikiran kekuasaan, kalau ada lawan politik yang kira-kira sudah menjabat di eksekutif dan legislatif, kalau nggak sesuai sama kepentingan kekuasaan, dikriminalisasi. Ada aktivis yang kritis, dikriminalisasi. Kunta banyak korban di rezim ini yang mengkriminalisasi kelompok-kelompok aktivis yang bersuara lantang untuk memperbaiki situasi dan keadaan bangsa. Nah, ini nggak boleh terjadi di iklum demokrasi seperti sekarang ini. Semua orang itu berhak untuk berbicara. Semua orang berhak untuk berekspresi. Semua orang berhak untuk mengemukakan pendapatnya tanpa kemudian dikengkangi, ditakut-takuti oleh undang-undang apa kemarin itu IT apa dan lain sebagainya. Akhirnya kan jadi tumpul generasi muda kita. Kaum-kaum kritis ini akhirnya tumpul, dibikin takut, ditakut-takutin sama undang-undang dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai pemuda nggak boleh takut. Kita harus mengatakan apa yang hak itu adalah hak dan yang batin itu adalah batin. Nah, Bang Benny, tadi kan Bang Benny sudah menyinggung soal situasi terkini nih. Nah, kebetulan saya ingin menarik itu ke situasi kekinian. Kita tahu belakangan, mungkin juga Sobat Medcom juga tahu bahwa belakangan situasi demokrasi kita mungkin sedang tidak baik-baik aja. Contohnya, dari beberapa waktu lalu, Bang, sudah ada isu bahwa presiden tiga periode lah. Terus akhirnya ada upaya untuk menunda pemilu. Dan yang terakhir mungkin Bang Benny juga tahu soal putusan MK. Yang belakangan katanya di gadang-gadang, yang katanya memuluskan anak presiden untuk maju menjadi cawapres. Nah, Bang Benny sendiri melihat hal-hal seperti ini, sebagai anak muda terusik nggak sih, Bang, melihat fenomena demokrasi saat ini? Oke ya, kekuasaan itu candu. Kalau orang sudah kecanduan kekuasaan, dia akan mempertahankan berbagai macam cara untuk bagaimana caranya dia bisa terus menikmati kekuasaan itu. Saya punya teman-teman yang perokok, Itu mereka rela ngutang, kadang-kadang rela apa segala macam, demi mereka bisa tetap bisa ngerokok. Kayak gitu misalkan. Jadi kekuasaan itu kayak gitu, kayak candu dia. Cuman masalahnya begini, pemimpin itu, kita berbicara tentang kenegarawanan. Kenegarawanan itu terbentuk oleh situasi dan kondisi yang tidak mudah, tidak sederhana. Kayak gitu loh. Jadi seorang negarawan itu akan menempatkan kompetensi, etika dan moralnya, menjadi kondisi dasar. Bukan sekedar hawa napsu belaka. Kayak gitu. Beda dia dengan pemimpin hasil produk dari karbitan. Bukan beda. Produk yang matang dengan produk karbitan. Yang masak dengan, buah yang masak dengan sempurna, dengan buah yang hasil dari karbitan itu akan berbeda. Buah yang masak dengan sempurna, dia akan tahan lama. Dia akan tahan lama, rasanya enak, tapi kalau yang hasil karbitan, ini rasanya akan berbeda. Kayak gitu. Rapuh. Kayak gitu. Dan akan mudah layu. Jadi kita resah. Sebagai generasi milenial ini, kita perlu suri telwadan dari para elit politik kita. Jangan sampai karena kepentingan kekuasaan, karena hawa napsu untuk melanggungkan kekuasaan, tapi menghalalkan segaracara, termasuk dengan mengengkangi konstitusi kita. Kayak gitu. Seperti, apa, ya situasi yang kita hadapi sekarang ini, demi melanggungkan kekuasaan untuk dilanjutkan oleh anak turunan, kemudian kita menghalalkan segaracara dengan mengkondisikan MK dan lain sebagainya. MK yang kita harapkan menjadi mahkamah yang independen, bermaruah, dan parsial, tapi kemudian digunakan untuk kepentingan kekuasaan, untuk mempertahankan kekuasaan. Ini kan situasi yang sudah di ujung tanduk begitu loh, kebobrokan bangsa dan negara kita pada hari ini. Saya pikir seperti itu ya. Sedih kita melihat kondisi kini miris dan ini sangat menyayat hati kita generasi milenial. Oke. Nah, tadi kan Bang Beny juga bilang bahwa kuasa itu candu ya. Nah, tapi kan seandainya pasangan Amin ini terpilih, pasti kan akan memegang kekuasaan. Nah, gimana dari peran dari MI Perubahan dan juga anak-anak budaya ini bisa mengawal pasangan Amin ini supaya tidak menjadi candu gitu, dan tetap menjaga iklim demokrasi Indonesia tetap sehat Bang Beny? Ya, pertama, kita akan tetap berada pada garis terdepan untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Mudah-mudahan Anies dan Cak Amin ini menjadi presiden, kita tahu bahwa rekam jejak Anies ini tidak punya sejarah yang cacat di negeri ini. Dia nggak pernah terlibat kasus korupsi, penganiayaan, penculikan, kata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Saya pikir jejak rekam Anies yang bersih selama memimpin Jakarta dan selama dia menjadi rektor, menjadi akademisi, akan kecil potensi untuk mengkhianati amanah rakyat. Cak Amin sebagai seorang santri yang besar di kalangan Nahdhatul Ulama, pernah dididik dan dibesarkan dengan ilmu agama, saya yakin dia paham betul makna pemimpin yang amanah sidik fatona. Insya Allah. Kita akan kawal, jangan sampai dia keluar dari kiblat bangsa. Jangan sampai dia tinggal amanah, jangan sampai dia nggak jujur. Kalau dia nggak amanah dan nggak jujur dan mengkhianati amanah rakyat, MU perubahan yang akan berada pada garda terdepan untuk menurunkan rezim di kepemimpinan Anies dan Cak Amin nanti kalau seandainya mengkhianati amanah rakyat. Oke, nah itu mungkin juga jadi catatan tuh buat pasangan Amin seandainya ada pasangan Amin mendengarkan ya bahwa pasangan Amin ini juga tidak hanya didukung oleh MI perubahan tapi juga dikawal. Jangan sampai setelah memegang kekuasaan lalu menyeleweng dari nilai-nilai konstitusi dan juga demokrasi. Nah, Bang Bedi, mungkin satu lagi nih sebelum menutup. Kemarin nih baru banget kejadian kan Pak Prabowo dan Mas Gibran akhirnya mendeklarasikan. Dalam kesempatan itu juga Mas Gibran sempat istilahnya memberi spoiler tentang apa aja nih program yang akan mereka jalankan. Nah, menariknya bahwa Mas Gibran ini kembali mengusung konsep soal kartu-kartuan nih. Bang Bedi, kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pinta dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Bang Bedi melihat fenomena ini? Karena kan ada anggapan bahwa anak muda seharusnya out of the box nih. Tapi kan kalau sistem kartu-kartuan ini kan sepertinya meniru jejak bapaknya nih. Bang Bedi. Nah, gimana tanggapan Bang Bedi melihat hal itu? Jadi bukanlah seorang pemuda yang mengatakan ini adalah bapakku. Ini adalah pamanku. Ini adalah kakekku. Katakanlah begitu ya. Tapi seorang pemuda itu adalah yang mengatakan ini adalah aku. Kayak gitu. Orang tua itu pemilik masa lalu. Anak muda itu pemilik masa depan. Dia harus punya inovasi. Dia harus punya kreativitas. Dia harus punya ide dan gagasan yang orisinil untuk membangun bangsa dan negaranya. Bukan jiplakan. Kalau jiplakannya bagus, programnya bagus, efektif. Nah, ini kan banyak program yang gagal, tidak efektif, dan masih debatable di kalangan masyarakat. Itulah saya bilang tadi itu. Bahwa pemimpin itu tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk, dia lahir. Tapi pemimpin itu dia ditempa dengan situasi zaman. Ditempa dalam dinamika kehidupan yang tidak mudah sebelumnya. Tidak. Makanya saya analogikan tadi itu. Berbeda dengan kepemimpinan, antara kepemimpinan yang matang dengan kepemimpinan yang hasil karbitan. Bang Benny, kita tahu bahwa pasangan Amin kan hanya diusung oleh tiga partai. Partai Nasdem, PKS, dan juga PKB. Nah, tapi kan ini lawannya nggak gampang nih Bang. Ada salah satunya KIM, Koalisi Indonesia Maju yang partainya banyak banget nih Bang. Emang dari MI Purma sendiri nggak takut Bang ngelawan istilahnya raksasa yang gede banyak partainya itu? Oh, nggak perlu takut. Jadi begini, untuk apa sebuah koalisi besar kalau hanya bertepuk ikut ramai dan berbaris ikut panjang? Ya, kita nggak takut ya. Kita, walaupun itu koalisi besar, tapi ada semangat perubahan yang sangat besar. Nah, Bang Benny, kalau tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih, supaya mendinginkan suasana juga seperti tagline Amin Gembira nih kan, boleh nggak nih kita main sedikit nih sama Bang Benny ya? Jadi yang pertama kita akan main rapid question nih, jadi nanti saya akan ngasih dua opsi pertanyaan, Bang Benny harus jawab dengan cepat. Boleh Bang Benny ya? Gampang-gampang kalau Bang Benny, bukan soal politik. Yang politik tadi. Oke, yang pertama nih buat Bang Benny, pilih espresso atau latte? Espresso. Pilih menulis atau membaca? Membaca. Nonton series atau nonton film di bioskop? Bioskop. Oke. Pilih Instagram atau pilih TikTok? Instagram. Pilih berbisnis atau berpolitik? Dua-duanya, dua-duanya penting. Harus salah satu, Salah satu ya ya, karena Anda yang harus memilih banget. Politik. Politik. Nggak punya duit atau nggak punya temen? Nggak punya temen. Bisa bahasa hewan atau bisa 10 bahasa asing? 10 bahasa asing. Kalau nggak jadi politisi, saya akan jadi movie bisnis. Bisnis? Iya. Orang nggak tahu kalau saya sebenarnya sebenarnya? Orang nggak tahu kalau saya sebenarnya keren. Oke. Dan terakhir nih buat Bang Benny, tiga kata yang mencerminkan Bang Benny Pramula. Membaca, menulis, berorasi. Oke. Nah itu dia sobat medkom, rapid question. Dan seperti biasa, di setiap penghujung sesi akan ada time capsule. Jadi intinya nanti Bang Benny akan menerima sepucuk kertas. Kertas itu berisi tiga pertanyaan Bang Benny. Yang pertama, prediksi Bang Benny, siapa pemenang di Pemiliu 2024? Yang kedua, kejutan apa yang akan terjadi di 2024? Ini nggak harus politik sih, soal apa aja boleh. Dan yang terakhir, prediksi Bang Benny di 2024 akan ada di mana, lagi ngapain, atau sama siapa, atau sedang menjabat apa mungkin Bang Benny, seperti itu. Nanti setelah Bang Benny menulis, kita akan masukin lagi ke amplop coklat. Dan nanti akan dibuka bareng-bareng di 2024 bersama narasumber kepo lainnya. Jadi nanti kita akan cross jawaban nih. Siapa yang bener, siapa yang salah, siapa yang meleset. Dan itu bakal seru banget. Nah boleh ya Bang Benny ya? Oke, nah ini amplopnya, dan juga, oke buat alasnya. Sip, sorry Bang Benny. Ini saya tulis. Saya tulis, nanti saya juga nggak boleh lihat, nanti Bang Benny sendiri masukin ke amplop, nanti kita tutup. Oke, oke, speedolnya boleh Bang Benny, desanya tutup. Nah biar sah Bang Benny sendirinya yang masukin. Oke, thank you, thank you. Nanti kita buka 2024 nih. Terus cek bareng yang lain juga nih. Ketemu lagi dong kita 2024. Bismillah, mudah-mudahan jadi yang kita cita-citakan. Nah ini kita sudah sah ya, secara simbolnya sudah diserahkan. Nah Bang Benny, untuk menutup sesi Kepo kali ini, boleh nggak nih Bang Benny sebagai anak muda dan juga Ketua Umum MU Perubahan menyampaikan harapan dan juga pesan nih buat anak-anak muda, khususnya Sobat Medkom, mungkin untuk berpartisipasi dalam politik, khususnya nanti untuk ikut nyoblos dan pesan-pesan lainnya. Silahkan Bang Benny. Ya, pertama anak muda, generasi muda, generasi milenial, gen Z, kita jangan apolitis, jangan antipolitik dan jangan alergi terhadap politik. Karena harga baju, harga pesembako, biaya pendidikan, sekolah, itu ditentukan oleh politik. Kalau kita nggak peduli terhadap politik, maka kita akan menjadi komoditas politik. Kita hanya akan menjadi objek politik, hanya akan dimanfaatin aja. Nggak menjadi subjek politik. Suara kita hanya akan menganggah di ruang hampa kotak-kotak pemilu dan hanya akan menjadi generasi yang dimanfaatkan oleh elit-elit politik. Kita harus terjun ke politik, melek politik, dan sadar politik. Supaya kita bisa menentukan, ikut terus, serta menentukan nasib bangsa, kita bisa turut serta mempengaruhi kebijakan, kita bisa turut serta langsung mengontrol kebijakan dan membuat kebijakan. Kalau bisa terjun langsung ke partai politik, itu bagus. Kalaupun belum mau, paling tidak kita menjadi agen-agen politik praksis. Mungkin politik etis ya. Mungkin secara praksisnya kita belum terjun ke dunia politik dalam bentuk partai, tapi secara politik etis, sebagai manusia, zone politikal, kita harus berpolitik. Misalkan kita menjadi pemantau pemilu, menjadi staf ahli anggota dewan, berorganisasi, itu juga bagian daripada politik. Menjadi panitia pemilihan umum, misalkan kayak gitu. Menjadi penyuruh politik, atau menjadi tim sukses. tim sukses kandidat Capres dan Cawpres, itu juga bagian daripada kegiatan politik kepemudahan. Dengan begitu, kita sudah terlibat untuk menentukan nasib dan arah bangsa kita ke depan. Jadi, sejarah adalah apa yang kita torehkan hari ini untuk generasi mendatang. Menulisnya dengan tinta emas atau catatan kelap. Yuk, kita sama-sama tulis sejarah bangsa Indonesia dengan tinta emas generasi milenial hari ini. Oke, kita doakan semua cita-cita bang Benny tercapai dan juga jangan lupa sobat medkom untuk mencatat seluruh pesannya. Bahwa anak muda harus terjun politik, harus melek politik, walaupun gak bisa politik praktis, tapi seenggaknya dimulai dari politik etis. Oke sobat medkom, dengan demikian berakhir sudah sesi kepo kali ini. Sekali lagi, terima kasih bang Benny buat waktu dan kesempatannya. Kita doakan bang Benny selalu sehat dan sukses dimanapun bang Benny berada. Sampai sini dulu sobat medkom, sesi kepo medkom kali ini. Sampai jumpa di sesi kepo medkom. Sampai jumpa. Generasi muda aja sabar muda. Sub indo by broth3rmax